Sebuah perkampungan di kota Sukabumi disulap menjadi objek wisata, penuh dengan warna-warni, tempat ini menjadi tempat bermain anak serta menjadi spot foto selfie. Dan jika Anda perhatikan, hal pertama yang terbayang dari sebuah jurang adalah curam, tinggi dan menyeramkan. Tapi lain halnya dengan jurang yang berada di Kelurahan Warudoyong, kecamatan Warudoyong ini memiliki ornamen dengan warna-warni ngejreng. Sesuai tampilannya, tempat itu pun diberi nama Jurang Pelangi. Jurang Pelangi ini merupakan hasil kreativitas badan kesuadayaan masyarakat. Salah seorang penggagas jurang pelangi ini mengatakan, tempat ini awalnya merupakan tempat yang paling menyeramkan. Banyak orang serta banyak pepohonan yang tidak terurus. Dan ini merupakan jurang yang kumuh serta jarang dilintasi oleh warga. Warga mengubahnya menjadi lokasi yang dapat ramah lingkungan serta taman wisata yang menghubungkan dua rukun warga dengan digagas oleh para pemuda yang dengan sukarela mengecat tembok. Kemudian kami dari kelompok masyarakat Warudoyong berupaya merubah kondisi juga keadaan di sini menjadi tempat. Awalnya sih hanya untuk akses jalan, akses jalan yang menyembungkan antara RW 5 dengan RT 3, RRW 3 dan juga RW 2. Tapi pada akhirnya karena memang ada beberapa teman-teman di sini yang suka menggambar, ketertarikan mereka di bidang seni, gambar itu dianggap perlu diapresiasi. Makanya kita menyisikan uang dari sisa pembangunan untuk membeli cat. Respon masyarakat luar biasa tinggi. Bahkan kabarnya jurang-jurang pelangi telah dijadikan proyek percontohan di tingkat nasional. Asalnya kampungnya banyak pohon-pohon, sekarang kampungnya jadi berwarna. Jadi berwarna. Awalnya suka bermain di sini nggak? Nggak, awalnya takut karena banyak pohon, tapi sekarang jadi pohonnya udah ditebang dan jadi udah dicet, jadi seru. Jadi rame ya, kampungnya jadi, sekarang nggak ketakutan lagi? Nggak. Nggak ketakutan lagi. Ini jadi tempat bermain jadi betah di sini atau gimana? Jadi betah. Lokasi ini memiliki luas area 1 hektare dengan ukuran jalan sepanjang 400 meter. Diharapkan di lokasi ini ada beberapa pohon atau tanaman yang dapat berguna bagi warga. Harapan lain adalah lokasi baru ini juga menjadi wisata edukasi bagi warga dan lainnya yang ingin berkunjung ke Sukabumi serta menjadi destinasi wisata baru.